Halo, selamat jumpa, selamat kembali lagi dengan ngobrolan wisata Gue Reno dan ini Indra, setelah 5 bulan kita hibernasi, tidak mengeluarkan video Nah, sekarang kita coba akan melanjutkan tutorial ya, Indra Iya, karena kalau kalian yang ikutin, akhirnya kita buat tutorial pengisian formulir bisa Jerman Nah, karena sudah banyak request yang bisa lain, kita lanjutin lagi dengan visa Italia Iya, betul sekali, jadi kalau kalian yang akan berencana liburan atau berkunjung ke Itali, silahkan tonton video ini sampai selesai Walaupun mungkin belum bisa ya Oh iya Oh, belum sih Maksudnya untuk turis, pasti sangat berbatas sih Nah, kita tahu juga kesempatan juga mungkin, kita nggak tahu, tapi paling nggak ada tambahan informasi ya Ini adalah pengetahuan lah ya, cara ngisi sekarang, macam juga bisa lihat-lihat gitu Hmm, VFS, si VISA Italia ini ada di? Oh iya, dia itu di handle oleh VFS Global Sebagai aplikasi sanggupnya Betul, sama seperti Jerman ya Karena di VFS Global juga banyak meng-handling untuk aplikasi beberapa negara Iya, website-nya juga banyak Iya, jadi kalau kalian mau mulai untuk mengisi formulir si VISA Italia ini, itu otomatis kalian bisa masuk ke website-nya si VFS Italia Betul Yang seperti kalian lihat di sebelah sini Iya, jadi kalau misalkan di buli, bisa ketik aja VFS Global Italia, nanti keluar dari website ini Betul, disitu ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris gitu ya Yang seperti ini, ini ada, kita pakai yang bahasa Indonesia Betul, di website ini juga cukup lengkap sih, maksudnya dari persyaratan, terus alamat, kontaknya Pasti jual aja kayak begini ya, kontaknya Kalau kalian lebih melompasnya di mana, jadi bukannya sampai jam datang, selalu refer ke sini ya Betul, pasti refer ke sini Terus sama, apa namanya, jenis kategori VISA-nya itu apa aja, terus, apa namanya, dokumennya apa aja yang mesti disiapkan Mungkin kalau kalian pernah nonton video kita sebelumnya, apa namanya, untuk persyaratannya ya Mungkin untuk lebih detailnya, untuk kategori lainnya, selain turis atau bisnis, kalian bisa cek di website VFS Karena disini ada, jadi kalau kalian, kita kan ambil contoh, seperti turis pada umumnya, dan bisnis itu, nah kalau kalian arahin kursonya ke VFS Di sini ada banyak nih, jenis-jenis kategori VFS Kalau kalian klik salah satu dari sini, disitu ada detailnya, dokumennya apa, untuk visa apa, setiap itu Kita akan masuk ke perjalanan wisata atau bisnis secara umum Nah, disini, seperti kalian lihat, disini ada halaman depannya, kemudian ada biayanya, dokumennya diperlukan, foto, berapa lama Dan, yang akan dikatakan adalah formulir aplikasi Karena kalau, untuk VFS Itali ini, untuk pengisian formnya sendiri itu sebenarnya bisa manual Jadi, kalau kalian datang ke VFS itu bisa dapat formulir yang sudah dicetak, nanti tinggal diisi Menggunakan pesan tekan, ataupun diketik Dan, tapi, dari Gendutahan dan VFS ini, dia menyediakan A Salah menyaratkan untuk di isinya online Karena, lebih rapi pastinya Masih di print out gitu kan Ya, karena nanti mungkin pas pake cekan formulirnya kan lebih cepat Ya, lebih cepat dan terbaca lah tulisannya Kan tulisan kalian kan gak semuanya bagus kan Ya dong, kita kan tulisannya adalah dokter ya Betul Kita selalu pakai online ya Jadi, apa namanya Jadi, apa namanya Ini tulisannya apa ya Ini huruf G atau A ke 9 gitu Nanti minta 3 minggu disana dikasih 1 minggu Jadi, kalau misalkan untuk online sendiri Kalian bisa klik yang link ya Formulir Schengen ya Di situ Kalian tinggal klik aja Nanti dia akan nge-refer ke website-nya Kebentuan Itali ya Maksudnya ke Kementerian Apa ya Apa itu Kementerian Oleh Degri ya Ya, jadi ini adalah website Selanjutnya paling gampangnya adalah Website tersebut dari negara Itali Yang dianggarkan kesana Untuk pengisian komodernya Dan misalnya ada bahasa Itali, Itali, Rusia dan Cina Setelah kalian bahasanya apa Kita sih biasanya pakai Rusia ya Kita biasanya pakai bahasa Cina Kalau kalian pertanyaannya Kenapa selain Indonesia sama Italia Itu ada Rusia dan Cina Ya kalau sejarahnya itu poros apa Tapi kalau misalkan Rusia dan Cina kan berarti Warga negara Rusia dan Cina berarti Itu bisa untuk Masukin di Indonesia Nah disini udah ada perunjuknya Kalian sih Kemudian Perinnya ada barforknya Berarti perinforknya diusahaan yang bagus Yang ada garis-garis Pasti juga Tintanya udah Membuat keisian Iya Terus Nanti Hasilnya dilek Sama aja Menjadi dengan kebaca Sama aja Lagi Lagi Ulang lagi Yang dibagian nomor tiga ini Jangan dingin ya Kalau misalkan istilahnya Bahwa kalau kalian ke Italia Representation Office ini Mengacunya kepada Ada kedutaan Di masing-masing negara Kalau mereka langsung kedutaan Kalau di Indonesia Berarti di Afrika Serta Betul Seperti itu Nah kalau udah Oh iya sebelum Kalian klik ini Tiba-tiba Lupa semuanya Kalian perlu siapin Dokumen-dokumen Yang kalian siapkan Untuk aplikasi bisa Paspor Paspor Terus KTP KK Terus Kalau kalian Menginap di hotel Kalian Siapin detail hotel Kalian Siapin detail hotel Alamat Terus Apa namanya detail Pekerjaan kalian Iya Nanti dia akan diminta Kalian kerja dimana Perusahaannya apa Sebagai Apa Kalau bisnis undangan pun Tetap ada kan Soalnya Undangannya Kalian Siapa Jadi Kalau bisa sih Kita menyarankan Sebelum kalian mengisi Formana ini Ini yang paling penting Disiarin aja Di sebelah Jadi kalau Yang harus melihat datanya Gampang Gak perlu nyari-nyari lagi Silahkan Lalu klik-klik aja Enak Ini dia Di atas ini Ada bagiannya Kalau kalian lihat Sampai selesai Jadi Contohnya Yang paling Umum Biasanya Dimulai dengan Nama kalian Gitu kan Nama kalian Gitu Siapa gitu Shorname nya Yang terbiasa Kenapa Kenapa Untuk menghargai Yang sudah mati Di Avengers Avengers Gitu Itu dikosokin Gak Karena Di bagian Cuerna Adverb ini Kalau Bukan pada keluar Biasanya Kalau sudah menikah Suka Dikanti namanya Suami Kalau di Indonesia Tetap Cuerna Tony Oke Jadi Apa namanya Ini untuk Name Dan Shorname nya Kalau kalian punya Namanya lebih dari 20 kata Berarti Shorname Kalian tulisnya Yang paling akhir Yang paling akhir Terus Namenya itu Nama kalian pertama Dan kedua Yang ketiga Tapi Nama terakhirnya itu Dituliskan Shorname Betul Tuh Tony Stark lahirnya 23 Mei 1980 43 Kenal kayaknya Kenal Di bulan Ini jangan bingung diklik Terus diklik sini Ya betul Bulannya 23 23 23 Oke Nanti Lihat Dan klik langsung Lalu di Jakarta Wah Jakarta 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 dia Negaranya Negaranya Ini sama, kecuali ada perbedaan Kalian tetap ada di warga negara, akhirnya mungkin di warga negara Afrika, atau di Norway Ini jenis kelamin, bahkan saya sudah menaikkan akhobi Itu statusnya apa ya? Sudah merit sih, sudah punya anak Ini untuk pekerjaannya Ini adalah keterangan, employer atau educational Ini adalah pekerjaan kalian, kalau kalian sudah bekerja atau masih sekolah atau kuliah Pokoknya kegiatan saat ini ya? Tapi tinggal dipilih saja Ini sebenarnya sudah ada formatnya Kalian tinggal pilih saja yang mungkin mendekati dengan pekerjaan kalian Kalau misalnya tidak ada Di sini ada Misalnya ada Anders ya di sini Di bawah ini Misalnya di sini sudah bisa pakai Ya bisa Kalau tidak pekerja ya Kalau tidak pekerja ya Unemployed Di sini adalah nama perusahaan tempat kalian kerja Ya gitu kan Misalkan Alamatnya pejamon apa ya? Jalan Sudirman nomor 1 misalkan Dan ini kalau bisa Untuk detail ini kalian harus memastikan sesuai dengan dokumen yang kalian hampirkan ya? Ya betul Misalkan kalian menampilkan Employment letter Atau selalu pernah kerja Di perusahaan apa Nah pasti kan Detailnya kalian tulis di sini Sama ya Jangan Kalau bisa jangan berbeda Iya Nanti kalau misalkan di formbeda dan di dokumennya Terlalu salah Mulai dari disuruh ganti formulirnya Iya Setelah dipenghambat Prosesnya Karena Ada kebedaan ya Yang harus ditanyakan dari kita Iya Iya Pastikan aja Itu yang kayak tadi kita bilang Sebelum mengisi form ini Pastikan kalian juga Sudah siap dokumennya Biar gak ada yang kesalahan juga Itu untuk fax nya boleh dikosongin Di email nya juga Di email nya kalau bisa Di isi aja Di isi aja Kalau udah Next Di setiap ulangan disini ada save Sama load Tapi biar Tiba-tiba Kita lagi ngisi dan harus pergi gitu ya Jadi kalian udah pulang lagi Betul Tapi kalau misalkan dari Menurut gue sih gini Kita lihat gak Gantaran berikutnya Kalian bisa kerjakan Mungkin di Ya kurang dari setengah jam sih Sebenarnya Bukan bisa lebih cepat dari itu Iya Jadi mungkin boleh Langsung di next saja Next Ini adalah Mengenai alamat Rumah kalian Gitu Residency Ini Kalau kalian Misalkan kalian Warga negara asing Ya warga negara asing Yang tinggal di Indonesia Atau orang Indonesia Tinggal di negara lain Ya Kalian tulis di tali Pasti akan ditanya Apa namanya Ijin tinggal Residency Biasanya punya kitas Ya Apa kitasnya Valida sampai kapan Gitu Ini alamat kalian Rumahnya di mana sih Si Toneo Ini di Pamulang Pamulang Indah ya Pamulang Indah ya Orang pamulang Orang lama ya Orang lama Dulu tinggal di Ciputat Karena Ciputat udah semakin Ramai ya Jadi dia agak geser Pamulang Ayah Ciputat Ciputat Nomor Telephone Ini Nomor Telephone Karena Nomor Handphone Gampang Berkontak Ke Kalian Betul Informasi Dan Kita sarani Alamat 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 Terima kasih E-mail Tidak 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 Bisa dihubungi lewat Walinya Bukan wali Masih Masih Wali Wali Walinya Agap Ian Pak Jadi tinggal diisi aja Shorts name Dan Alamat Nomor Telephone kalau misalkan tidak ada wasa, bukan di plan miner, kalian bisa naik saja lagi dan ini untuk nolong kamar, kita paspor kalian ya jadi pastikan ini juga diisinya sesuai dengan data yang ada di paspor pastikan jangan salah, jangan kurang notik meskipun nanti pas kalian di TFS nya kalian akan bisa juga tapi menghindari nanti ada salah penulisan angkat atau buruk ketika misalnya jadi kan bisa kalau misalnya lagi rame ini pilihannya ada paspor yang biasa kita punya yang warna hijau, paspor diplomatik, paspor dinas, atau yang lainnya tapi pada urungnya kita pakai yang mau di paspor disini ya paspor paspor kalian paspor-paspor itu, terus memulai isu nya paspor yang ada di 2020, bulan Maret pas pandemi baru dikit paspor gak bisa berangkat gak bisa kemana-mana tetap di cek lagi ya maksudnya di cek lagi itu dalam artian si tanggal mulai berlaku sama berakhirnya sekali lagi kita ikutin ya harus sama itu ya, pokoknya ini sih apa namanya pastikan semua data yang kalian tulis disini sesuai dengan yang lain di paspor dan ini untuk nasional identity number itu nomor KTP kalian nomor KTP nomor KTP nomornya berapa nomor KTP nomornya berapa nomornya berapa nomornya berapa jadi disini adalah detail perjalanan kalian nih nah itu untuk yang kolom pertama itu yang member set of per sentry itu adalah tujuan bukan, jadi ini pertama kalian masuk ke Schengen nih bang jadi misalkan kalian ada kan yang tujuannya ke Itali tapi mendaratnya pesawatnya dari Indonesia misalkan di Belanda dulu misalkan di 2 hari mafil baru ke Itali pokoknya harus ke Belanda dulu betul jadi pertama kali kalian mendarat di negara Schengen kalian tulis di negara ini berdasarkan dari tiket ya misalkan ini Itali nih misalnya gue mau 2 hari di Jerman dulu nih oke sampai itu baru ke Itali selama 5 hari gue masuk ini adalah berarti Jerman Jerman dulu karena harus entry ya jadi coba seperti ini ya kalau misalnya kita hanya ke Itali aja tidak karena garasi yang mungkin jadi tulis ya kita ke Itali aja kali nah nah main purpose nya berarti kalian mau ngapain nih misalnya misalnya kalian buat itu other channel ya jadi other purpose nya ini kalau misalkan misalkan gue mau ngapain ya oh misalkan gue mau berobat di Itali 2 hari terus selesai mau jalan-jalan cek kesehatan atau misalkan ke Itali ini 2 hari mau ada meeting bisnis gitu 5 hari setelahnya mau liburan ya kalian bisa turis di sini ini purpose nya adalah bisnis lalu ada purpose nya ada turis pertanyaan orang biasanya adalah pas pendingan itu turis-turis aja deh atau enggak bisnis aja deh sebenernya nanti kan akan dilihat dari ini sih kalau kalian lihat video kita yang sebelumnya yang percara tadi Itali pastikan dengan dokumennya kalian kesana tujuannya apa kan dilihat dari misalkan kalian ada undangan dari perusahaan atau bisnis itu pasti apa bisnis ya bukan apa namanya bukan kalian mengajukan turis tapi kalau yang dari pengalaman gue gitu ya kembali lagi sih sebenernya nanti yang memutuskan tetap kedutaan berdasarkan dari dokumennya gitu jadi tetap nanti misalkan nih kalian berasumsi oh saya ada ketemu misalkan klien tapi bukan klien perorangan nih tapi dalam hubungan bisnis misalkan oh ya nih gue mengajukannya bisnis tapi ternyata menurut kedutaan bukan masuk kategori bisa bisnis dan kalian cukup turis aja ya kalian akan diberikan nya turis aja yang penting kalian mendapatkan bisa gitu iya betul iya betul iya next nya iya member state of destination sebenernya hampir sama ya kayak pendudukan tuh pengen tau senarik itali tuh ada gak sih negara lainnya iya kalau kalau ini sih harusnya cuman iya let's go iya kalau gak ada senarik itali selesai selesai ini sebenernya kalian butuhnya apa sih sebenernya mau single entry 2 entry atau multiple sebenernya ini hanya sekedar request sekedar request kalau kalian mau request misalkan kalian rencananya cuma sekali aja tapi kalian mau request yang multiple silahkan aja tapi kembali lagi nanti tentang tukang yang mana tukang kalian mendapatkan single atau multiple terus ini duration of internet stay or transit ini adalah berapa hari kalian akan berkunjung di di Schengen sebenernya tapi kalau misalkan ini kalian harus lihat dari tiketnya kayak berarti kayak tadi kan gue bikinnya 2 hari di jerman 5 hari di itali berarti total jerman dan itali betul bukan hanya italinya aja betul karena tadi yang diberikan sama kedutaan itali kan bisa Schengen bukan internasional oke jadi gue tulisnya 7 hari betul pastikan ini jumlah harinya kalian sesuaikan pastikan sama dengan jumlah harinya yang ada di tiket hmm karena kalau kurang 1 hari ya kalian juga bukan juta bukan juta karena balik lagi nanti kedutaan akan project ke tiket iya kalian perjalanannya berapa-apa nah ini adalah kalau kalian misalnya bisa Schengen sebelumnya betul kalau kalian iya kalau iya iya kalau iya kalau iya kalau di sini ditanya lagi kalau iya sebelumnya iya kalau iya iya karena ini tidak tidak mandatomi iya dan gue yakin masih pada rumah tapi sebenarnya kalau misalkan dari tanggalnya biasanya kalian mengikuti tanggal isyoti iya betul tanggal isyoti saya terakhirnya itu tanggal berapa iya coba aja nah ini itu dikosongin aja yang dibawah ini lebih detail lagi pertama kali kalian sampai tanggal berapa itu balik lagi jadi kalian sesuaikan dengan tiket ya betul memberikan visa dan validitas visa sesuai dengan penyakit dan sesuai booking tiket yang kalian berikan dan rupakan ketika aplikasi oke sudah sampai 17 Mei dan penyakit dan ketika tanggal keluarnya misalkan ketakanlah sampai tanggal 23 jadi jelas betul dan pastikan ini sesuai dengan tiket booking tiketnya nah nextnya ini adalah ini untuk sponsor jadi sebenarnya nanti ini tergantung dari kategori visa kalian kalau misalkan kalian ada sponsor turis biasa kalian pergi dengan sendiri mungkin nanti dibilihnya yang hotel atau hotel kalau misalkan kalian ada pengundang di sana misalkan teman keluarga atau pacar atau pacar atau invitation misalkan dari organisasi atau perusahaan bisnis dari sana itu kalian pilihnya yang invitation nanti detailnya sendiri nanti dia akan menyesuaikan dengan pengundang siapa misalnya ini kategori siapa hotel nah disini seperti yang kita bilang tadi kalian akan ditanya dari nama hotelnya nama partnya total topnya sampai biar konfinsinya jadi kalian harusnya bisa lihat detail ini di konfirmasi booking hotel booking hotel yang kalian lampirkan misalkan kalau kalau sudah punya iya iya tapi bukan harus punya sisi karena kalau misalkan di booking.com itu kan ada yang bisa pavrik as iya tapi yang pasti pastiin aja kalian jelas selama di italitokan setenya di mana oke ini kita ambil sampel aja tidak usah yang penting detail alamatnya jangan sombong jangan sombong oh iya tapi mau habis gak bisa ini kalau misalkan di tulis aja kalian harus tulis manual ya jangan jangan copy jangan malas gua pasang satu dua 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 oke mandi miwan di sepat priuk keurahannya mana contohnya ke ke tadi ada dua milan kamu nomor telponnya juga 1131, kalian plus yang 390 saya dimasukin aja kode depannya berapa sesuai dengan konfirmasi model yang kalian punya ini adalah biaya yang kalian keluarkan itu mereka pengen tau siapa yang ngurit kita secukur pada jalan-jalan misalkan kalau misalkan kalian sendiri ya kalian tulisnya yang oneself itu terus kalau misalkan ada keluarga atau pacar yang membiayai kalian sebagai think person atau perusahaan yang mengundang kalian kalian di sponsor dari perusahaannya, kalian think nah kalau misalkan support ini, dia akan nanya apa aja sih yang disupport oleh kalian itu selama berjalan kesana, apakah perjalanan yang sudah dibayar kalau misalkan itu pilihannya dari scholarship atau kalau di kelasin warranty ini biasanya ada pengundang betul ya, dia apa namanya, kayak yang nanti ada information nah, yang minis atau nomos ini jangan bingung ya, apa sih gitu kan, kok gak ada yang gue pribadi kok gak ada ya ini yang kalian memilih itu loh biaya pribadi semuanya kalian bahas diri yang ada perjalanan, bisa kayak pesawat atau hotel hariannya disana nah, ini sih pertanyaan kalau kalian punya keluarga keluarga ya dari warga-warga, ayah, warga betul ini ditulis disini detail-detail kalau memang tidak ada, kalian tinggal disini udah habis ya ini sudah tab terakhir, jadi kalian tinggal klik yang print aja setampaknya keluar kita punya printer dia akan keluar ini nih, sebetulnya pdf kalian bisa buka disini untuk final check ini adalah bentuknya kurang lebih seperti ini jadi kalian bisa cek nanti kalau misalnya kalian mau cek benar gak sih namanya udah benar luarnya seperti ini disini biarin aja ya ya itu yang menulis jadi kalian cukup cek detailnya sudah sudah menulis semua atau belum kalau kalian bisa berdua ragu ada yang salah gak sih alamatnya gitu dan kemudian yang paling penting adalah bagian yang harus kalian tanda tangani ada di bagian satu dan ada tanda tangan dan tanda tangan lagi dan di halaman paling terakhir ada barcode inilah yang kita di website juga di pesen bahwa ada barcode jadi kalau di printnya dengan pengguna yang bagus jadi udah gitu loh ya ini cuma itu aja sih jadi ini tinggal kalian print terus kalian lanjutkan bersama dengan dokumen yang lain dan jangan lupa nanti ditempel juga fotonya terus appointment konfirmasi appointment juga di bawah uang di bawah jangan lupa jangan semua yang dibotak tidak di bawah ya kan kalau waktu di video kita yang dulu kan selalu siapin backup-an uang cash kadang-kadang terasa bahwa ah sekarang udah bisa bayar pake kanan belum tentu gitu loh kalau misalkan satu orang keluar nya 2 juta terus kalian berlima ambil cash ya ambil cash harus cash jadi pastikan aja semuanya dokumen lengkap dan untuk kalian yang mau cek mau tahu dokumen desa lupa apa-apa aja kalian bisa lihat video kita sebelumnya betul kalau kalau misalkan opsi yang misalkan di tengah-tengah aduh takut hilang apa-apa segala macam bisa kalian bisa nge-save yang datanya itu kalian bisa pakai opsi yang luar data jadi sebenarnya gak susah ya gak gak masalah mungkin kita kalau misalkan dilihat dari sini harusnya kalau dibandingkan sama Jerman kemarin juga isinya sama ya kurang lebih sama betul karena pada dasarnya formulernya juga jembat bentuknya kalau bisa ada yang tanya kenapa ada gak satu formulernya untuk dipakai semua sengen mungkin kita ngomong sama komisi Eropa jadi masing-masing negara sendiri pasti oke itu aja kalau mungkin mungkin kalian mau ada yang ditanyakan mengenai video detail atau tiba-tiba kalian mungkin ada yang perlu ditambahkan dari informasi yang kita sampaikan di video ini silahkan di komen atau kalau mau pertanyaan yang lebih detail kalian bisa email kita juga jangan lupa like dan subscribe oke dari kita itu aja ke video kali ini oke terimakasih sampai jumpa bye bye